Dari informasi selanjutnya, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan untuk kasus pemerasan dan gratifikasi dalam lingkup Kementerian Pertanian yang melibatkan mantan mentan, Syarul Yassinipo. Sidang ini diagenakan untuk menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan jaksa terhadap SEL. Sidang dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dipimpin Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh. Sebelumnya SJL didakwah atas dugaan gratifikasi dan pemerasan uang dengan total Rp44,5 miliar. Periode 2022-2023, jasa mengungkap SJL memerintahkan staffnya yakni Terdakwah Kasdi dan Muhammad Hatta untuk mengumpulkan uang patungan dari pejabat SEL 1 Kementan. Uang tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi yakni pembayaran pembantu, pembelian rumah, biaya perawatan, kecantikan hingga kado undangan. JPU menuntut SJL dipidana selama 12 tahun, mengembalikan Rp44,2 miliar Rp30.000, serta pidana denda Rp500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Bila saya terlibat yang mulia dalam satu proyek yang disanggalkan oleh Kementerian Pertanian yang saya pimpin, kemudian saya terindikasi melakukan penyalahgunan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara, saya mungkin masih bisa menerima abal ini nyatakan tersangka. Tetapi dalam perkara ini sama sekali tidak ada proyek strategi nasional yang disebut penyelenggaraan perizinan dari rekomendasi maupun proyek di Kementerian itu nilainya terliunan, yang mulia, nilainya terliunan. Dan jisang kutuban terhadap saya, impor beras 2 juta ton, semua ini saya kehilang, tidak boleh ada seperti itu di Kementerian. Impor buah, tidak boleh ada jatah menteri di situ, tidak boleh. Saya dilawan rame-ramame, karena saya melarang impor dari darab.